Ratusan warga Takloban dievakuasi mengantisipasi datangnya Topan Hagupit. Hal ini mengingatkan warga akan bencana Topan Hayan yang terjadi satu tahun silam. Satu tahun berlalu pasca bencana Topan Hayan, warga Takloban kini harus bersiap kembali menghadapi datangnya Topan Hagupit. Sabtu siang, ratusan warga telah dievakuasi ke penampungan sementara. Warga Takloban sudah merasakan Topan Hagupit yang mendekat disertai angin kencang. Badai ini memiliki kecepatan angin 215 km hingga 250 km per jam. Diperkirakan Topan Hagupit melanda Filipina pada hari Minggu. November 2013, Topan Hayan menghancurkan 1,1 juta rumah dan menewaskan lebih dari 6.000 orang serta 1.000 orang hilang kurang dari satu hari. Topan Hagupit tercatat sebagai topan terkuat yang pernah melanda Filipina.